Katanya semua sudut pulau Bali itu istimewa Hmm, apa iya? Hai, Assalamualaikum Ini adalah video info sportiling 45 edisi Bali Buat yang baru datang dan gak tau Jadi ini adalah salah satu video rangkaian yang ada di channel ini Yang belum nonton kalian bisa nonton dulu Atau nanti lewat link video yang ada di description box Sekarang ini kita lagi berada di Pinggala Villa Ubud Sebelum mulai, kita introduction dulu sedikit Jadi, Pinggala Villa Ubud ini adalah villa mewah dengan outdoor private pool Menawarkan suasana yang romantis, dipandukan dengan suara alam Bisa berbulan madu, melarikan diri dari kepenatan, batap dengan view alam, ada jagusi dengan view persawahan And this is our first stop, Pinggala Villa Ubud Setelah dua hari di Bali, melancong ke beberapa tempat Balik lagi ke bagian tengah Bali Nah, daerah yang satu ini lebih dikenal sebagai desa adat dengan pusat tarian dan kerajinan tradisional Terus ada kayak sawatera sharing, pusatnya religinya dengan banyak pura terkenal Nah, Ubud juga dikenal di antara para wisatawan mancanegara ya Karena memang letaknya di antara sawah dan hutan yang berjurang-jurang Yang membuat pemandangannya itu menjadi lebih indah ya Yaps, salah satunya adalah Pinggala Villa Ubud ini ya Yang memiliki 4 villa mewah dan ada banyak tipe sweet roomnya Biar gak bosan, kita bisa duduk di perfect spot untuk nikmatin sunsetnya Ya, honestly, aku bener-bener excited banget sih sama tempat ini Gak cuma view yang bagus, tempat yang nyaman, tapi harganya juga murah Dan semoga ini membantu kalian yang mau stay disini Untuk lihat ada apa aja sih yang bisa dinikmatin di dalam ini Ayo masuk Karena banyak tamu-tamu yang gak bawa kendaraan Banyaknya sih memang tamu-tamu mancanegara disini Nah, area parkirnya memang gak begitu luas Area lobbynya ini open space dengan arsitek dirt sentuhan classic wooden Ini disambut juga dengan mbak-mbaknya yang ramah Aku juga suka banget dengan responnya yang good attitude Ini mbak-mbaknya juga menjelaskan ada apa aja fasilitas yang tersedia disini Terus tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di dekat sini Dan ada spot sunrise ya Gak cuma sunset, tapi ada sunrise Kita bisa menikmati sambil jalan-jalan di persawahannya di besok pagi nih Aku suka banget sama tempat ini Very friendly untuk semua staffnya Very clean and new hotel The view restville and jungle Ya pokoknya semua yang terlihat disini is beautiful Salah satunya yang aku suka adalah kolam renang dan zakusi Tau gak, disini tuh tenang banget Bener deh, seperti orang bilang Ubud adalah tempat healing sesungguhnya Kenapa jadi ngomongnya bisik-bisik ya? Disini kayak gak ada suara orang ngomong juga ya Pas ngomong rasanya kayak kenceng banget gitu suaranya Padahal pas kita stay tinggal beberapa kamar aja yang kosong Tapi gak kelihatan ada aktivitas gitu ya Bener-bener terdengar suara alam aja Terus emang bener-bener sunyi sih Di bagian bawah ini menuju ke villa juga ke area massas Tapi kita gak stay di villanya ya Mungkin yang suka sekali kesunyian bisa ambil yang tipe villa Hmm, area-nya juga sih menurut aku ini private banget Oh, ini villanya Kok ada private pool-nya? Iya Semua tipe villa ada private pool Tapi emang gak besar Pool-nya juga air dingin Sama seperti yang public pool Tapi area ini memang bener-bener cocok banget Untuk kalian yang mau honeymoon Villanya dikonsep mewah Yang dilengkapi dengan perabotan ukiran kayu tradisional Bali Ataknya seperti rumah jonglo Dan bednya juga dihias dengan kelabu Veneturnya juga hampir semua menggunakan kayu-kayu yang diukir Kayu-kayunya terlihat unfinished Dan ini wow sih Terlihat unfinished Tapi artistik gitu ya Suasana ini santai Menyenangkan Ya posisinya memang jauh dari kebisingan kota Kamer mandinya cantik Aku suka sama spot yang ini Teras Sobatap yang menghadap langsung ke private pool juga riceville Terima kasih telah menonton Kalau yang kosong dua itu apa ya? Kita lanjutin ke rem yang mau kita tempatin Letaknya di lantai 2 Dan ini base room Base view dari tipe suite Oh ya bangunan ini sih Sebenarnya semua tipe suite Cuma harganya aja yang beda gitu Mungkin karena posisi dan viewnya ya Untuk desain roomnya kurang lebih sama Dengan yang tipe villa Dengan desain this room authentic balinese wood yang mewah Fasilitas yang tersedia di ruangan ini juga udah lengkap ya Dari king size bed, wardrobe, terus ada sofa, minibar, safe deposit box Terus ada AC juga ya Karena di umbut ini udaranya gak yang terlalu dingin banget Seperti kayak kintamani Nah ini ada wardrobe nya yang udah menyatu sama dinding gitu ya Ada di dalamnya ini ada safe deposit box sama sleeper Ruangan ini sih menurut aku udah luas banget ya Ini 40 meter persegi Sebagian dinding-dindingnya dari kaca transparan Dan kenapa ini jadi base room dari tipe suite Ya karena ada di pojok dan kelebihannya jendela-jendela kacanya Yang menghadap langsung ke restville gitu Gimana? Sampai sini udah terasa nyamannya gak? Aku suka sama ruangannya Ini bersih, ini seperti hotel baru Semuanya terjaga, semuanya rapi Dan ini nyaman banget Oh ya kalian bisa pesen makan dan minum Nanti di antar ke kamar Ini by telepon atau kalian bisa langsung dateng ke restorannya Rest ordernya jam 9 malam And what's next is Ini gak cuma menu western Tapi kalian bisa pesen kayak local food Kayak ada soto ayam juga ya disini Kalau harga sih menurut aku sih masih Itu golong terjang kalau ya Oh ya dapet welcome fruit juga Ini ada salak sama jeruk Lumayan banyak dan ini cocok banget buat ngemil sore Wow ini kamar mandinya estetik ya Ini ada handuk yang ditaruh di tempat handuk Tapi ini terbuat dari kayak bambu gitu Ini estetik ya Ini ada rum sawar Disediakan juga kayak sampo Sabun yang ditaruh di botol pump Oh ya ini kamar mandinya sih menurut aku ini luas ya Terus ada batapnya juga di ujung sana Yang menghadap restville Ini kamar mandinya super bersih banget teman-teman Veneturnya ini semuanya senada Ini kayunya yang unfinished Tapi terlihat mewah Terlihat unik dan estetik Persis di depan tempat tidur ini adalah area balkon Pintunya ini yang unik adalah kaca transparan Jadi kalau dibuka pintunya Ini berasa banget kayak tidurnya itu di luar gitu loh Suasana alamnya tuh dapet banget ya Karena ini di pojokan Jadi di sebelah kanan itu udah persawahan Di depan persawahan Dan bisa view kolam renang juga Menurut aku memang the best room sih ini Gimana menurut kalian Kalau kalian suka yang tipe villa Atau yang tipe suite Aku sih sebenarnya dua-duanya suka Cuma kalau yang tipe villa Memang lebih private banget Ya memang cocoknya untuk yang honeymoon Jadi gak terganggu sama sekali ya Tapi yang tipe suite juga menurut aku sih Sama ya Sunyi, tenang Terus dengernya juga suara-suara alam Pinggala Villa Ubud Adalah salah satu villa Yang menawarkan pengalaman mengenap mewah Tapi harganya ini murah ya Bangunannya ini diberanda luar Dilengkapi dengan meja kursi Dan ada sunbatnya juga Berdesain modern Ada sentuhan autentik balineswoodnya juga Ya pokoknya semua terlihat tertata baik Main punya juga menghadap persawahannya Ada jacuzzi yang bisa dicoba Buat reaksasi menikmati saat meninap disini Kalian juga bisa menikmati sunsetnya seperti ini Kamar kita adalah the best view Karena dapat sunset dari sini Tapi kebetulan kita tadi berenang Jadi kita melihat sunsetnya dari kolam rumah Selamat malam Ini jam tujuan ya My room penerangannya Nggak begitu terang Tapi memang cocok banget Buat suasana tidur Lampunya ini ada di kanan kiri Bagian atas Lalu di dekat meja nakas Ada kanan kiri juga Sebenarnya kita mau lanjut makan malam sih Cuma baik gojek aja Karena disini Nggak ada nasi dicampur Yang kita pengeninnya Kalau di bagian balkonnya Kayak gini Sama ya Kayak agak remang-remang gitu Tapi asik sih Suara hewan-hewan Ternyata pas kita lihat gofood Jauh-jauh banget Resto yang ada Nasi campurnya Sepertinya memang mahal Di ongkirnya ya Nasi campur itu harganya Rp50.000 Tapi ongkirnya Rp100.000 Ya kayak nggak masuk akal aja sih Kalau beli Jadi kita iseng aja Untuk keluar Siapa tau ketemu ya Di dekat-dekat sini Tapi memang posisinya sih Tempat ini ya Adanya sih Di dalam banget Jadi memang agak sulit ya Untuk cari makan Untuk restorannya Adanya di atas Pengen sih makan di atas Cuma kayak menunya Kita masih kurang suka ya Jadi kita Mau explore aja lah Di area ubud ini ya Nah teman-teman Kita mau keluar Mau cari makan sih sebenarnya Sebenarnya sih Di restoran ada Cuma kita pengen Ngeliat suasana malam nih Di area ubud ya Nggak sih jinggu Oh ya Nggak mau apa dia Di korangnya nggak mau bagai Nolpon Dibungkus apa Makan langsung? Boleh dibungkus Ini makan nasi ini Langsung dimakan Atau dibakar lagi Atau gimana? Nggak udah langsung Oh langsung dimakan Baru tadi Ini apa? Oh ini dimsambal Oh dimsambal Oh oke Oke Ada semuanya Sambal Mie ayam Dimbusam Ini dimsam Selamat pagi Semalam kita ngobrol Sambil makan Tau-tau udah malam aja Dan paginya agak Kesiangan sedikit It's okay Dan ini suasana paginya ya Saat bangun aku ngerasa Badan ini relax banget ya Dari bednya Dan bantanya Emang dibuat nyaman So happy lah Pokoknya nginep disini Aku ngerasa juga Tenang banget Suara-suara alamnya Berasa Kita tinggal di desa ya Kalau vibesnya seperti ini Aku nyesel banget Cuma stay satu malam Lihat ya Ini suasananya Di samping sebelah kanan Membentang persawahan Tuh selangitnya juga Udah mulai cerah Oh iya ini sekitar jam 6 Jadi kita nanti Mau ngeliat Sunrise ya Tapi nggak disini Karena sunrassenya Nggak dapet disini Kita akan explore Sekitaran Pinggala Villa Ubud ini Menikmati persawahan Juga sunrassenya Dari balik-balik rumah Yang ada Di sekitaran sini Bagus ini Yuk kita berjalan kaki Menghirup udara segar Sambil cari cemilan Kali ya Lagi ke warung Ada warung Kita jalan kaki Terus ketemu warung Dari mana pak? Itu di Pinggala Oh Pinggala Ternyata Panjang Bali Minumannya pagi-pagi nih Apa itu? Apa itu? Iski Perjalanannya udah Kayak gini nih Jalan dulu Kalau ini Deket Sama Pinggala Pinggala Villa ya Kalau makan juga disini Bisa Cuma harganya juga Harga restoran Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati ya itu tadi videonya udah selesai jadi aktivitas yang bisa dilakukan selama kalian stay disini menurut aku ini tempat recommended banget buat nyari kesunyian tempat ini memang lebih buat ke relaxing sih karena jauh dari kebisingan dari view nya sampai kenyamanan room juga fasilitasnya baiklah sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa bagian yang ini ya wassalamualaikum bye ini suasana pedesaan gitu ya emang asik banget sih di ubud ini kayak sekian tempat yang kita udah datengin aku lebih suka di daerah ubud